Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Deva di channel Deva Acoustic Ya untuk video kali ini kita akan membahas ataupun mereview sebuah mixer lagi ya teman-teman Mixer itu ada di depan kita sekarang dan ini adalah produknya dari Behringer dengan tipe Xenic Q802 USB Ya mixer Xenic Q802 USB ini adalah salah satu generasi mixer kecil ya teman-teman Ya dimana bisa dilihat disini Q802 itu berarti dia memiliki 8 input dan 2 bass Ya dan mixer ini sudah disertai dengan USB interface untuk rekaman di PC Ya jadi teman-teman tidak perlu menggunakan sound card lagi sudah ada USB interfacenya Ya oke kita akan membahas satu persatu teman-teman ya Pertama kita akan membahas dulu dari sisi bodinya Mixer ini terbuat dari logam bodinya teman-teman yang berwarna abu-abu tua ini Ini terbuat dari logam ya Disini ada 3 variasi warna abu-abu, hitam dan ini putih yang tidak putih gitu ya Seperti itu dan semuanya terbuat dari logam Terus untuk sampingnya sini ini ada bagian dari plastik teman-teman Dan ini adalah list ya Samping kiri kanan ini yang warna silver ini Ini cuma list ya Mungkin untuk mempercantik saja ya biar bentuknya jadi bagus begitu ya Yang sebenarnya mixernya cuma kotak ini aja sih Nah kotak yang abu-abu ini aja Kalau yang agak melengkung ini, ini adalah list Dan ini warnanya silver terbuat dari plastik ya teman-teman Terus untuk mixer bearinger ini Ini terdiri dari 8 input Terdiri dari 8 input Untuk input pertama disini Input kedua Channel 1, channel 2 Input 1, input 2 Input ketiga disini Input keempat disini Input kelima disini Input ke enam disini Dan input ke tujuh disini Terakhir input ke delapan Ada disini Input ini terbagi menjadi tiga teman-teman Yang ada di mixer ini Yang pertama adalah input untuk cannon dan line in Ini bisa dianggap sebagai satu Satu input ya Karena nanti teman-teman tinggal pilih Mau masukin disini atau disini Jadi ini dianggap sebagai satu Ini dua ya Itu ada input kanan dan line in Dan channelnya adalah channel Mandiri Dalam artian channel utuh ya Channel utuh begitu Terus input selanjutnya Input yang kedua Bagian yang kedua Ya input yang kedua Tipenya adalah stereo Jadi di channel 3, 4 dan 5, 6 ini Channelnya stereo Dalam satu channel ada dua input Yang bisa dipakai Yang jenisnya sama Kalau yang ini meskipun dua kan jenisnya berbeda Ya Ini ada untuk jack cannon dan ini untuk jack akai Kalau disini yang stereo Ini L dan R Inputnya Bedanya disitu Jenisnya beda dan fungsinya berbeda Ini untuk input L dan input R Stereo Ada dua disini 3, 4, 5 dan 6 Begitu ya Terus input selanjutnya adalah disini teman-teman Nah mixer ini Sudah mempunyai fasilitas Stereo aux return Ya Dimana return ini adalah input ya teman-teman Sudah berkali-kali saya Sampaikan bahwa return ini adalah input Begitu ya teman-teman Oke Terus untuk bassnya Yang dua ini 802 02 adalah bass Mempunyai dua bass Bass itu bisa dikatakan Bass yang gampangnya adalah Output yang bukan Main Bukan output utama Begitu ya Itu ada dua disini Yaitu FXN Ini bisa digunakan untuk Auxiliary Dan Pons Ya Dua ini Oke ya Terus Di bagian lainnya lagi teman-teman Mixer ini juga sudah dilengkapi dengan output Tadi pun sudah ya Dengan output Control room out Disini Ya Ini juga stereo L dan R Dan Main out L dan R Stereo juga Semua Menggunakan Check Akai Ya Bisa balance Dan bisa unbalance Yang sini bisa balance Dan unbalance Kalau disini kayaknya Cuman yang Mono aja ya Jadi yang Unbalance Karena L dan R Terus teman-teman Jika lo pengen Memasukkan di channel stereo Kalau teman-teman outputnya itu ada dua Itu bisa dimasukkan L dan R Misal Ampli gitar Ya ampli gitar Efek gitar Atau keyboard Yang outputnya ada dua L dan R Bisa langsung dimasukkan ke sini L dan R Tapi jika lo teman-teman outputnya cuma mono Ya Misalnya gitar akustik Mau langsung dimasukkan ke sini Itu langsung dimasukkan ke atas saja Ini ada tulisannya mono Jadi kalau outputnya mono Teman-teman masukin yang di atas Ya Tapi kalau output teman-teman stereo Pengen dimasukkan ke sini Ya langsung dua-duanya di sini Ya itu cara menggunakan Line stereo yang ada di mixer ini Seperti itu ya Oke terus kita bahas tone controlnya teman-teman Tone control itu adalah Pengaturan equalizer dan Line-line yang ada di mixer ini Yuk kita bahas satu per satu ya Untuk channel yang nomor satu dan nomor dua Di sini teman-teman Ya oke Tone controlnya yang pertama Ini channel satu dan dua ya Ya Ini Dia sudah dibekali dengan kompresor Ya lalu di bawahnya ini ada Equalizer-nya ya Itu ada Tiga High Mid Dan low saja High Mid Dan low Gitu Terus di bawahnya ini ada Efek Efek ini untuk Mengeluarkan auxiliary Atau kalau kita mau mengkaitkan Efek External dari luar Dan nanti pengaturan di sini Ya caranya nanti sudah ada di video saya sebelumnya Cara mengaitkan efek external dari luar ke dalam mixer Ya menggunakan aux return Menggunakan Insert Menggunakan Line di Mixer Nah itu nanti bisa teman-teman scroll aja di video saya sebelumnya Itu sudah ada Ya sudah saya bahas Sudah pernah saya bahas Ya Terus bawahnya ini ada Pen Pen ini adalah untuk penning ya L dan R Inputnya yang masuk di channel ini Mau ditaruh di mana begitu ya Ini bisa kita pilih Mau ditaruh di kanan atau di kiri Kiri atau kanan begitu Terus di sampingnya ini ada Tombol Ataupun LED Warna merah Ini adalah clip Clip ini adalah Pick Ya Jika lo teman-teman Memasukkan sinyal di channel ini Atau di channel ini Itu Sinyalnya over Ya Itu Dia bisa langsung clip Ya Clip itu nanti LED nya berwarna merah Begitu Berarti itu harus dikurangi Untuk inputnya Atau dikecilkan Begitu ya Terus di bawahnya ada level Nah level ini cuma untuk Pengaturan volume saja Ya volume di channel tersebut Ya Itu untuk Channel Yang 1-2 ya teman-teman Pengaturannya Ada itu Terus selanjutnya Di channel yang stereo Ya Channel stereo ini Hampir sama dengan channel Yang 1 dan 2 Cuma bedanya Dia tidak mempunyai kompresor Ya Kalau untuk tone-controller sama High, mid, dan low nya sama Pengaturan efek juga sama Terus dia tidak mempunyai Ini Clip Ya LED clip Ini dia tidak mempunyai Ya Jadi Langsung ke Balance Ini sama sih dengan pen Balance Kanan-kiri gitu ya Untuk menaruh Di kanan dan di kiri Terus Bawahnya Ada volume Volume channel 3, 4, 5, 6 Di sini Pengaturan volume nya Seperti itu Ya Oke teman-teman Terus Di mixer ini juga sudah tersedia RCA in dan out Bahasanya di sini adalah Dua track Ya Dua track Ya Untuk yang in ada di sini Ini biasanya untuk menyetel MP3 Menggunakan RCA Gitu ya Terus Kalau yang satunya Ini adalah out Out Ini biasanya dipakai untuk Output untuk recording Ya Dari sini Langsung masuk ke sound card Gitu biasanya begitu Ya Terus di bawahnya ini ada OX return Untuk pengaturan OX return Jadi di sini Mixer ini sudah dilengkapi dengan OX return ya teman-teman Input return Jadi ini sangat memudahkan teman-teman Kalau mau menggabungkan mixer Atau memasang efek Ini sudah keren Sudah ada returnnya ya Nah Untuk Input ini Pengaturan volumenya ada di sini Untuk membesarkan Ya Untuk membesarkannya ada di sini Ini ada OX return Nah di sini Oke Sebelahnya ada tombol Untuk phantom power Jika teman-teman Mau menggunakan Mic on insert Atau untuk menyalakan di ibox Bisa ini dipencet Ya Phantom power 48V Terus di bawahnya Ini kalau dipencet Ada dua tombol USB atau track Kalau dipencet Ini USB atau dua tracknya ini Itu ke Tupun Atau ke control room Kalau dipencet ini Itu main mix Ya Jadi mau mengatur USB atau dua track ini Sama USB Itu ke mana Mau ke phone Atau control room Atau ke main mix Ya Seperti itu Terus di bawahnya ini Ada main selection ya Ini ada pengaturan untuk headphone Atau control room Control room ini Ataupun Output phone Dan output control room Pengaturannya ada di sini Untuk membesarkannya Dan yang terakhir adalah Main mix Main mix ini adalah Kayak master Master volume gitu ya Di sini Pengaturannya Dan Outputnya ada di sini Main out Ya Biasanya Kalau kita menggunakan Mixer Ini Untuk Apa ya Kalau sekecil ini Untuk apa ya Misalnya untuk ini deh Keyboard tunggal gitu ya Keyboardnya di sini Dua vokal Nah Untuk main outnya Ada di sini teman-teman ini Yang langsung ke speaker aktif Atau ke power Terus ke speaker gitu Terus untuk monitornya Nanti bisa lewat FXen atau Lewat Biasanya FXen sih Auxiliary ya Nanti pengaturan di Channelnya di sini Mengeluarkannya dari sini ya Untuk FXennya Begitu Ya tapi Jarang sih Mixer sekecil ini untuk Kediatan-kegiatan left Biasanya sih Mixer sekecil ini Digunakan untuk Ya kegiatan yang di rumah ya Misal bikin podcast Rekaman Atau bikin Jingle-jingle iklan Atau apa Begitu ya Produksi-produksi di rumah lah Seperti itu Kalau untuk outdoor Kurang mumpuni sih Karena channelnya sedikit banget Ya terus mixer ini Juga sudah dilengkapi Audio interface ya Nah di sini nih Ini ada Audio interface Terus ini ada AC power in Ya ini Adapternya Aduh jatuh Adapternya Modulnya seperti ini ya Teman-teman Nah dia menggunakan Nah menggunakan Outputnya 18,5V 250A Milli Amper Seperti ini Aduh kebalik nih Misernya Seperti itu ya Nah kalau belakangnya sih Cuman gini doang sih Ini ada lubang angin Untuk Power supply-nya ya Biasanya Dan ini juga Ini juga dari lokam sih Ya mungkin itu aja teman-teman Yang bisa saya sampaikan Untuk hari ini Untuk review Singkat mixer Bearing Arsenic Q802 USB Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Ya Oke terima kasih Sampai ketemu di video Berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat Tetap semangat